Ketua yang menelpom, kita juga harus siap. Perkenalkan saya selaku Ketua DPJ-nya, Aum Markapang Haribuan. Jadi, Dohono Nami, Naro Hormati Hami, Ketua DPD Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPC Kabupaten Sanggau, Dohono Sudi Pengurus, Dohono Sudi Pengurus PNAC Kabupaten Sanggau, Perjuru Dohono Nami, selamat atas pelantikan BAC Kecamanan Kuparindu. Nama dua orang Dohono Nami, Sian Landar, ini suasana, momen-momen untuk bingkada pembelian 4-2024. kami berpesan, asal-halam kita nadung di Kabupaten Sanggauan, ikut berpartisipasi, mensukseskan, pemilu 2024, serampak di bulan Februari. Jalan kebetulan PHM, Dohono Sosialisasi-Sosialisasi, dimenangkan oleh pemerintah Kabupaten Landar, tetap kecil. Jalan kebetulan PNAC Kabupaten Sanggauan, cukup luar biasa, sudah ada 6 BAC. Jadi puji Tuhan, ini perkembangan yang luar biasa. Kami di Landar 8 BAC, kami di Landar baru 1 dilantik, persiapan baru 3. mungkin itulah situasi di Kabupaten Landar, tetapi tidak mengurangi rasa percaya dirimu, bahwa pemuda BAC bersatu adalah tujuannya toleransi, rukun, dan gotong royong. Itu yang diciptakan di pemuda BAC bersatu. Jadi yang mulai kejauan Don Lami, soal kermatan Don Lami, di Pagino, sampai sembutan, tidak dihugah-hugah juga sih. Jadi saat ini Don Lami itu mengurus DPC Kabupaten Sanggau, Don Lami mulai hati. Soal kermat ini, narusian Provinsi Kalimantan Barat. Horas! Horas! PPP! Satu rasa, satu jiwa! Engkari! Kata mati! Sekian, dan terima kasih. Maulah Tiamal, Ketua DPJ, Pemuda Bata Bersanggau Kabupaten Landar, kita bersyukur, DPJ, Bibi-Bibi, serta Bupaten Sanggau, sudah ada delapan BAC, sekalipun, boleh dikutakan dulu, iya. Saya inginkan untuk di Kalimantan Barat adalah pengurus yang hampir lengkap itu ada di DPJ Pemuda Bata Bersanggau Kabupaten Sanggau. Kita akan mendengarkan arahan apa yang akan menjadi suatu pengingat buat kita dari Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Pak Ketua Bibi-Bibi Provinsi Kalimantan Barat. Kami bersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.